Perkenalkan, nama saya Guntur, owner Tadipuan P370 SDM. Saya kerja di bidang peternakan cari. Perawatan sapi-sapi di sini, beda sama perawatan sapi-sapi yang ada peternak di desa-desa. Istilahin, kalau orang desa kan, sapi-sapi, taruh, asal dikasih makan, besok jual, untung, itulah peternak kolonial. Nah, kalau saya kan bisa. Ini tidak sapi-sapi buat kumpes, buat kejuaraan. Jadi, memang fisik harus kuat, kesehatannya harus memang benar-benar sehat. Bagaimana untuk menganggurangi penyakit kebersihan pengaruh sehatan? Otomatis kalau bersih, jadi sehat. Kalau sehat, makannya jadi lahap. Nah, seperti itu. Kebetulan kan, ini sapi. Semua saya konsentras, saya bikin sendiri. Terus, ada ini, saya juga isi live. Belajar bikin produk. Ini produk saya sendiri. Ini kalau manusia multivitamin. Nah, jadi ini kalau di bahasa ketenangan, namanya premik. Nah, ini premik. Kebetulan ini sangat bikin girbal. Disulai, apa mas? Kalau, anggap saja kita manusia. Kebanyakan kimia, ubat, gimianya kan nggak bagus. Akhirnya, saya ini sangat bikin girbal. Ini merknya premik girbal. Padipuan 370 SGM. Ini manfaatnya, istilahnya, multivitamin. Jadi, mencerap sari-sari makanan dengan sempurna. Menstabilkan cuaca. Sama, ini mas. Masuk makan, apa, kesehatan. Kesehatan nggak mencakup semualah. Istilah ini, biar stamina normal. Ini, energy drink sama, energy drink anti-stress. Jadi, untuk sapi, dibawa kemana-mana. Nah, istilahnya kan saya sering kompleks ke sana, ke sana, ke sana. Biar sapi nggak stress. Otomatis kalau sapi stress, pasti nggak mau makan. Ini probiotic, bahasanya baca ternak. Dan, kalau seperti biasa ini, untuk mengurangi rasa bau kotoran. Jadi, ingat, di sini bau kotorannya nggak, dong? Nah, ini memang mengurangi bau kotoran. Seperti itu. Ini saya produksi baru, sekitar 6 bulan. Yuk, ini buat apa, Mas? Itu, saya dulu buat sapi babi. Terus ke sapi-sapi saya sendiri. Nah, ini penjualan ya, Pak. Kalau penjualan ini, pemasarannya sudah seluruh puluh jawa, Mas. Cuman kan belum, maksudnya belum normal. 50% belum. Istilahnya, sekarang saya Banyu Siklan. Gitu loh. Ya, kemarin baru-baru sampai Banyuwangi, Kediri, Seru Tangerang, Gadung, Banyumas, Lokal Dujat ini juga semua. Kalau ini, bisa pesen di Pagetuan 37 dengan kontak nomor 0851 0700 0048. Untuk perawatan kanjang ini sapi-sapi saya, itu rutinitas pagi, Mas. Itu, kita kasih makan. Kita kasih makan. Terus, pakai premik ini satu sindo. Pakai ini, anti-stressnya, satu tutup. Ini adalah tutup. Nah, terus, habis itu, mandinya semua di militer. Militernya jebur sampai sore. Nah, istilahnya kan, kalau dijemur apa, Mas? Menambah bisiknya kuat. Kalau nggak ada olahraga, kan lemaknya garilah. Istilah, jadi, apa, kayak sapinya itu bina raga lah, gitu. Jadi, sapinya padet. Terus, nanti sore jam 5, jam 5 masuk kandang, nyobor. Terus, ini lagi, satu sedok, ini satu tutup. Nah, sudah. Habis itu, bersih lagi. Jeda dua jam, baru kita kasih hijauan. Dan untuk proses penjemuran, dari pagi sampai sore, tidak dikasih makan. Untuk mengantisipasi, sorenya biar makannya lahar. Untuk ini, satu sapi, satu sindok. Nah, terus, ini juga, satu sapi, satu tutup. Demikianlah istilahnya apa ya. Saya cuma bisa ngasih ilmu seperti ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan, pemirsa itu, dan peternak di seluruh Indonesia. Selamat menikmati.